Intro Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Ya, nah sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mengawalnya dengan deposi bersama. Tapi sebelum memulai deposi, anak-anak siapkan hati, hidup yang tenang, dan jangan lupa siapkan alkitab untuk itu. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firma Tuhan, kita akan sama-sama menyanyi lagu hati yang gembira. Intro Tapi yang gembira adalah obat Beti obat, hati yang senang, tapi semangat yang batar, keringkan tulang, hati yang gembira, lihat senang. Beti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang senang. Beti yang gembira, Tuhan senang. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia dari Tuhan Yesus. Angkat takutku Angkat takutku Dan pulang ke laut Pulang ke laut Pulang ke laut Angkat takutku Dan pulang ke laut Pulang ke laut Pulang ke laut Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan juru selapkan di hidup kami. Nah, pembacaan kita hari ini terampil dari kisah para rasul 20 ayat 35. Kisah para rasul 20 ayat 35, Ibu Royanti akan bacakan, anak-anak bisa mengikuti dari rumah ya. Kisah para rasul 20 ayat 35 berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, judul deposi kita hari ini menjadi seorang pemberi. Menjadi seorang pemberi. Nah, sebelumnya Ibu Royanti mau bertanya dulu, siapa di sini yang senang ketika diberi hadiah? Ya, Ibu Rasa semuanya pasti senang ya ketika mendapatkan hadiah. Nah, tentu menyenangkan ketika kita mau buka kado pada hari gelapang kita misalnya. Terus anak-anak mendapat mainan atau permainan video yang baru. Wah, menyenangkan ya. Atau anak-anak juga pasti pernah melihat di bawah komo natal ini banyak kado-kado tuh. Nah, terus anak-anak intip. Kira-kira kado buat saya yang mana ya? Nah, kadang-kadang anak-anak juga mendapatkan hadiah kejutan yang tidak bisa kasangkan. Ya, itu menyenangkan ya kalau kita mendapatkan kejutan. Nah, tahu gak anak? Ternyata memberi itu juga jauh lebih menyenangkan loh. Misalnya, anak-anak pernah pasti pernah membuat sesuatu yang istimewa untuk orang tuamu. Atau kamu memilih kado permainan untuk teman kamu yang berulang tahun. Nah, tentu menyenangkannya ketika kita melihat senyum di wajah mereka, kegembiraan yang mereka rasa akar saat menerima sesuatu yang sudah kita pilihkan. Nah, anak-anak mungkin pernah mendengar seseorang berkata, lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Nah, tahu gak itu terdapat dalam Alkitab loh? Ya, pembacaan kita hari ini. Ya, Yesus lah yang mengatakannya. Nah, dia berkata kepada kita, bagaimana kita lebih berbahagia ketika kita memberi daripada kita menerima. Ketika anak-anak memberi, berarti Tuhan bekerja melalui kamu untuk membuat orang-orang di sekitar kamu bahagia. Nah, ibu rohnya ini mau sedikit cerita, ada kisah dari seseorang yang waktu itu dia sakit. Dia sakit. Nah, tapi setiap harinya dia mengurus saudaranya, dia membantu saudaranya yang terkena kanker. Ya, nah, tapi yang dia rasakan itu suka cita. Setiap hari dia berkorban, dia membantu saudaranya, tapi yang dia rasakan itu suka cita luar biasa. Nah, yang perlu kamu ingat, ya, memberi itu tidak selalu tentang hadiah, tidak selalu tentang barang. Tapi lewat ucapan yang menghibur, misalnya ketika teman kamu lagi sedih, ya, kamu membantu teman kamu yang membutuhkan bantuan, atau mungkin kamu memberikan makanan atau pakaian, ya, bagi orang-orang yang membutuhkan. Atau mungkin sebagai pelajar nih, ya, kamu bisa membantu temanmu yang tertinggal dalam mata pelajaran. Misalnya nih, teman kamu lagi sakit, jadi dia tidak dapat membuti pembelajaran pada hari itu. Nah, kamu bisa membantunya dengan mengajari dia, ya, dari materi yang tertinggal pada saat dia tidak hadir ke sekolah. Ya, nah, itu contoh memberi, ya, ketika kamu memberikan bantuan kepada teman kamu. Ketika kamu memberi, itu tangganya kamu mengasihi alat. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar menjadi seorang pemberi. Bukan kita selalu pengennya diberi, 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 tapi bagaimana kita belajar untuk memberi, ya, seperti pembacaan kita hari ini. Lebih berbahagia ketika kita memberi daripada kita menerima. Ya, sama seperti kisah tadi, ya, dia membantu saudaranya yang sakit. Padahal dia juga lagi sakit. Tapi apa yang diarasakan? Suka cita yang luar biasa, ya. Yang kamu harus ingat, yang kita memberi itu tidak selalu tentang hadiah, barang. Mungkin ada yang berpikir, saya tidak punya barang, Bu, untuk saya berikan. Tidak, tapi bisa lewat bantuan atau ucapan yang menhibur bagi teman-teman. Nah, begitu ya. Ini di pesekita hari ini, kita mau tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kalau Bapak kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena kau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya devosi kami pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini, proses belajar-mengajar, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasih. Ini doa kami dalam Anak Musus Kristus, berlatukan dan jujur selama kami hidup. Amin. Oke, semangat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.